Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel Kita lanjutkan lagi Gameplay Survival Fountain of Youth Terima kasih banget buat kalian semua yang sudah men-support channel AJ Story ini Ketika Bang AJ baca komen terharu gitu ya, banyak banget yang nge-support Jadi Bang AJ doakan juga buat teman-teman semua Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya Selalu bisa menghadapi masalah yang sangat terjadi Yang sedang kalian hadapi, dan jangan lupa bersyukur Dan juga mendoakan orang terdekat kita, orang tua kita, saudara kita Kalau bisa, semua orang lah ya, kita doakan yang terbaik Dan BTW, Bang AJ udah menyempatkan buat Mind of Air Mempelajari gamenya lebih detail lagi Supaya gameplaynya gak kaku dan banyak hal yang bisa kita lakukan di episode kali ini Nah, Bang AJ udah menemukan lokasi yang strategis Untuk kita jadikan tempat tinggal sementara atau markas kita nantinya Kalian bisa lihat disini, petanya udah terbuka sangat besar teman-teman ya Jadi sekarang posisi kita ada di tengah ini Kemarin, kalau kalian ingat kita menemukan goa itu ada di pojok kiri bawah sini guys Kemudian, misi kita kemarin di jurnal Kita diminta untuk mencari sebuah teropong yang ada di pojok kanan atas sini teman-teman ya Berarti kalau kita bergerak di peta ya Dia tuh disini posisinya Kayaknya ini teman-teman, interesting side ini Tapi kalau kalian perhatikan juga Ada bentuk diamond seperti ini adalah special object Kita bisa ambil barangnya Dan kebetulan di tempat kita berdiri saat ini ada satu special object yang bisa kita dapatkan Bang AJ gak ambil dulu supaya bisa gue tunjukin di konten Selain itu juga kita bisa bikin workbench Bang AJ bakal bikin di episode kali ini pastinya Kita bakal lihat dulu apa yang ada di tempat ini teman-teman ya Jadi, nah disini Bang AJ udah bikin tempat penyimpanan lumayan banyak ya Dan disini ada sebuah buku teman-teman Gue belum buka karena gue penasaran isinya apaan ya Kita bakal lihat bareng-bareng, kita bakal baca bareng-bareng ya Kita bakal put in inventory Book of Saint Alban teman-teman ya Kita bakal lihat aja Nah, jadi ada sebuah buku disini Buku ini fungsinya untuk Belajar memancing Tapi kita butuh 10 jam untuk membaca bukunya Waduh kacau guys Jadi kalau kita mau mancing di game ini Kita harus belajar dulu ya Oke, ini agak menarik sih Dan kalau membaca Kita butuh 10 jam teman-teman Gak tanggung-tanggung, luar biasa Menarik banget gamenya ya Jadi, ini game realistis banget Ketika kita mau mempelajari Sesuatu ya, kita harus tahu teorinya dulu ya Gak langsung dipraktekin ya Kayak orang ngajarin kalian misalnya Eh, lu cara ini Pasti ditunjukin dulu kan Baru dipraktekin kan sama kalian kan Gak mungkin abis mancing baru kalian praktekin ya Beda ya Sekarang orang bisa ngeliat youtube segala macam Bisa belajar dulu Nah, BTW Ini juga ada sebuah peti Harta karun ya Gue gak tahu isinya apa Dan isinya adalah snake potion ya Gue gak tahu ini itu apa Strength of the snake Oke Jadi kita punya kekuatan seperti seekor ular guys ya Membuat kita Gak gampang lapar Haus ataupun kehabisan energi Gitu Keren ya, keren ya, keren Kita keluarin ya Nah Aduh, kok malah gue makan Gue makan guys Gak apa-apa lah ya Kalau bisa lihat ini ada efeknya Strength of snake ya 24 jam ini Gue gak bakal Kelapar Gak bakal haus Gak bakal capek temen-temen Keren banget sih Nah, ini bisa kita jadikan tempat penyimpanan temen-temen Misalnya gue bisa masukin disini Nah Jadi tempat penyimpanan gue gak cuma ini ya Ini juga ada tempat penyimpanan yang lain temen-temen Jadi banyak ya Kita ada di lokasi yang sangat strategis Jadi Bang Aje pengen bikin markas sementara Apa aja yang mau gue bikin Yang pertama kita bakal membuat workbench dulu temen-temen ya Supaya kita bisa membuat beberapa hal baru Kita butuh apa? Butuh long stick Butuh layak Lianarup dan small stick ya Gue bakal taruh disini dulu Sementara temen-temen ya Nanti kita bakal pindah-pindah Sesuai dengan posisi yang kita mau Gue bakal ambil dulu Gue simak disini ya Nah ini ada long stick banyak guys ya Dan small stick juga banyak Kita bakal langsung aja Proses butuh 1 jam 48 menit temen-temen ya Dan menggunakan X Oke gue ada punya X Tapi durability nya kurang Kita bikin X lagi guys ya Agar ripet ya Kita ambil dulu batu disini Bang Aje udah mengumpulkan semua material yang dibutuhkan Ini ada batu temen-temen Ya Oh ini bisa di upgrade guys Oh Containernya itu ternyata bisa di upgrade temen-temen Jadi perlengkapan disini juga bisa di upgrade guys ya Menarik banget Gue baru tau Oke kita bakal bikin X dulu disini Bang Aje bakal bikin X Di bagian tool Nah Kita bisa bikin X Atau Kita bisa memperbaiki X nya Kemarin gue gak tau Kalau kita bisa perbaiki temen-temen Gue juga baru sadar Kalau kita ke bagian sini Di pojok bawah sebenarnya Di belakang facecam gue Ada tulisan repair Tekan tombol R Nah kalau kita repair Kita cuma butuh batu Nah Masalahnya dia cuma Nambahin durability segini Gak apa-apalah ya Cuma pake batu doang Gue bakal repair Yep Nice banget Itu bakal meningkatkan kemampuan kita Dalam repair Nah jadi Karakter kita itu Punya kemampuan yang bisa kita tingkatkan guys ya Ini dia Bang Aje craftingnya juga udah mau na level 3 Repairnya masih level 0 Temen-temen Nanti pelan-pelan kita naikin ya Semakin tinggi Kemampuannya Semakin cepat dia repair ya Kemungkinan untuk terluka lebih kecil ya Durabilitynya gak bakal berkurang Tadi kan ada merah-merah tuh Artinya durabilitynya berkurang Sama kayak di dunia nyata Kita perbaiki barang itu Kekuatan barangnya makin kurang Temen-temen ya Kita bakal langsung aja bikin workbenchnya Gue pengen liat kita bisa bikin barang apa aja nih Tara Langsung jadi guys Crafting kita naik level Dan kita ada blueprint baru Kita bisa gunakan workbench ini Untuk membuat tool temen-temen ya Tool apa aja Ini stone saw Gue bisa bikin stone saw temen-temen Apa ya ini Ini Gergaji ya Kita bisa potong kayu temen-temen Obsidian saw Ini aja guys Kebetulan Kalau kalian ingat Kemarin kita masuk ke dalam goa Kita menemukan yang namanya Obsidian shard temen-temen ya Bang aja ada simpan disini Di tempat batu ya disini Ini dia Obsidian shard Ini bisa kita keluarkan Satu buah Kemudian bisa kita Jadikan obsidian saw ya Gergaji temen-temen ya Buat potong Pond ya Butuh satu jam Gak apa-apa Kita bakal bikin aja Oh butuh hammer temen-temen No suitable hammer Oke Hammer gue kemana ya Kayaknya hammer gue abis deh Ini axe ya Oh gue belum bisa bikin hammer guys Oke bang aja belum bisa bikin hammer temen-temen Kita bisa aja bikin stone axe Stone hammer kita belum bisa Wooden hammer kita belum bisa bikin guys Karena kita belum punya ini Apa ini temen-temen Oke oke bentar ya Ada material yang bang aja belum punya Kita bakal cancel dulu disini Kita bisa bikin stone spear Bisa bikin lift bandolier Untuk bawa bow Arrow maksudnya Kita bisa bikin bone knife blade Obsidian knife blade Kita juga bisa Obsidian axe blade Oh menarik menarik Jadi Batu obsidian yang kita dapetkan Bisa kita bikin Jadi alat yang lebih bagus Daripada yang kita miliki saat ini Oke bang aja bakal bikin bow temen-temen ya Gue punya materialnya Kita tinggal ambil doang Long stick Ya kemudian gue bakal bikin ini juga Ya gue bakal ambil Bentar kita bakal ambil long stick dulu ya Butuh 4 2, 3, 4 Gue bakal ambil Daun-daunan temen-temen ya Kita butuh daun Kemudian liana juga Gue ambil aja deh Kemudian gue ambil batu Ini satu ya Gak usah sih Gue udah punya ini ya Oke oke Gak bisa gak bisa Gue harus butuh Batu itu Gue bakal bikin ini dulu guys ya Batu ini Karena gue gak bisa bikin Obsidian saw tadi Gue butuh Palu Gue gak bisa bikin palu Gue bakal bikin ini dulu Nah ini gak butuh Perlengkapan guys Gak butuh palu ya Jadi gue tinggal bikin ini aja Sementara gue pake ini dulu Sebagai saw gue Atau gergaji Kita gak bisa bikin yang ini Karena gak punya palu Kemudian kita bakal bikin Busur guys ya Butuh 1 jam untuk membuatnya Udah malam temen-temen ya Kemudian kita bakal Membuat ini guys Liana belt Untuk nambah 1 weapon slot ya Jadi kita Cuman punya 2 hotkey Ini weapon slot Gue bakal nunjukin temen-temen ya Jadi Bang Aji selama ini Cuman bisa pake 2 hotkey ini guys Kalo gue menggunakan Tali pinggang Gue bakal tambah 1 weapon slot Hotkey-nya temen-temen ya Jadi gue bakal Bikin liana belt temen-temen Menarik banget sih ini game Parah Oke kemudian kita bakal bikin Ini Lift bandolier ini temen-temen ya Supaya kita bisa bawa Bow Amo Jadi Bang Aji bakal Bikin dulu ya Liana beltnya temen-temen Eh liananya dulu ya Material untuk Ininya temen-temen Ininya ya Rope-nya temen-temen ya Materialnya butuh liana dan Liv ini Kita bakal bikin 4 aja 2 aja deh Oke udah jadi Kemudian kita punya material yang dibutuhkan Untuk membuat Bandolier ini Kita bakal bikin 1 Oke beres ya Jadi Dia langsung pake Kalian bisa liat Ini slotnya yang awalnya Bentuknya seperti Ini Jadi seperti ini ya Nah Ini Slot ammo-nya bertambah guys Jadi kita bisa menggunakan 2 ammo yang berbeda Mungkin arrow-nya itu Ada yang poison Ada yang fire Gitu ya Gue bakal bikin arrow dulu Kalau begitu temen-temen Arrow-nya Bikinnya kayaknya Gak disini ya Nah ini workbench Juga bisa di upgrade guys Tapi kita butuh Split lock ini Supaya Berubah menjadi Improve workbench Membuka 31 blueprint baru Nah disini kita bisa bikin Hammer Bisa bikin pickaxe So Keren Bisa bikin Fishing rod Keren-keren Tapi masalahnya gue belum punya Split lock ini temen-temen ya Baiklah Bang AJ bakal Membuat arrow dulu Arrow itu ada disini guys Sebentar ya Di weapon ya Mele weapon Ini dia Nah dia ada wooden arrow Ada stone arrow Ada bone arrow Dan ada obsidian arrow Kita bikinnya stone aja ya Gue kebetulan punya stone banyak Dan kita punya feather Gue bakal bikin Satu kali proses Dapat tiga Gue bikin 15 buah berarti ya Kita butuh 5 Small stick 5 feather Dan 5 stone Small sticknya Gue ambil Ambil lagi aja Butuh 5 small stick 5 stone 1, 2, 3, 4, 5 Dan 5 feather Nah Bang AJ sempat Berburu burung kemarinnya Banyak ya Dimana ya gue taruh ya Feathernya bentar ya Ini dia guys ya feather ya 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian kita bisa crafting ya Peluru Yang tadi mau kita bikin Ini dia Stone arrow Kita bisa bikin 5 buah disini Butuh 1 jam Peres Nah ini cuacanya agak gelap Sebenernya kita udah Menggunakan kekuatan ular Tapi karena cuacanya gelap Kalau gue mau bergerak Gue harus bikin Obor temen-temen ya Jadi gue bakal bikin Obor dulu disini Kita crafting aja Di bagian tool kayaknya Bukan Di bagian apa ya Ini dia ya Primitive torch Kita bakal bikin aja Nah torchnya udah jadi Kemudian kita bakal Manfaatin torchnya Untuk Penerangan kita bergerak Wind penalty Nah tempat ini ada Angin temen-temen Jadi kalau gue mau nyalain Api Kemungkinannya cuma 30% doang Gue boleh cari tempat Yang lebih tertutup sih Sebenernya Gak bisa guys ya Yaudah lah Kita coba ya guys ya Gagal Ada ular Oke gagal lagi guys ya Sampai level 3 Udah fire starting gue Chargenya jadi 35% Nah apinya menyala Kita bisa bergerak ya Dengan api seperti ini Karena karakter kita gak capek Jadi gue gak perlu tidur sebenernya Disini Bang AJ bakal Ke arah yang dekat dulu kali ya Ini ada beberapa interesting item Dan interesting objek Bang AJ penasaran Kita bakal kesana Dan ngeliat Barang apa yang bisa kita temukan Temen-temen ya Jadi game ini Sebenernya sangat menarik Cuman gue kemarin Masih bingung cara mainnya Sekarang udah mulai Ngerti Ini ada hibiscus Apa ya Kita cek ya guys ya Ada tanaman baru Yang belum pernah gue dapetkan Namanya hibiscus Ini likuri palm bukan Ini kah Ini dia hibiscus guys Bang AJ menemukan satu ya Hibiscus flower Atau bunga hibiscus Blueprint baru terbuka Blueprint apa itu Kita coba liat guys ya Kayaknya obat-obatan Nah ini dia Hibiscus ini bisa digunakan Untuk mengobati flu Temen-temen Nice Nah jadi kalau kita flu Kita bisa bikin ini nanti Bagus sih Kita perlu tau obat-obatan Yang bisa digunakan Untuk mengobati kita sih Kita lanjut ya guys ya Kita ke sini ya Kita gerak dulu Objeknya ada di sekitar sini nih Nah disini ada objek temen-temen Nah itu dia Ada babi hutan guys Eh eh ada ular juga nih Kita coba nebak ya guys ya Boom Meringgal dia Akan juga damagenya Kita bisa ambil Sabar Gak bisa Gue gak bisa harvest Ada hewan yang mau nyerang gue Sakit loh temen-temen gue Padahal Aduh Dia Atak gue juga guys ya Aduh Samir aku habis Oke Gue pake spear aja guys Kita bunuh dulu Babi hutannya Meninggal dia Meninggal dia Meninggal Kita berhasil membunuh Babi hutannya guys Dan Wow Banyak banget temen-temen Dapet fatnya Dapet tendonnya Dapet kulitnya Dapet intestinnya Atau Ini ya Dapet Ini ya Taksnya Banyak banget guys Waduh Tapi langsung keberatan kita Bener-bener luar biasa ya Tapi butuh besar banget Durability dari cutternya temen-temen Stone cutter kita gak cukup Oke Bentar Bentar Menarik nih Nah disini ada buku lagi temen-temen Tadi kan kita dapetin satu buku ya Ini ada satu buku lagi Letter of Lucilius Meningkatkan kemampuan atletik kita Oke Jadi game ini sangat menarik ya Kalau kita udah Naik level 3 Bang aja udah perhatiin sini ya Disini kita diminta untuk Find a skill book ya Kita bisa baca buku Untuk membuka Kemampuan skill berikutnya Gitu ya Jadi nanti level 3 ada mentok Kita harus nyari buku Supaya bisa naik ke level 4 Level 5 gitu temen-temen Kemampuan barunya Kita dapetin Kemampuan yang atletis Untuk lari kenceng nih Dan ini Ada pile of scrap Boleh tuh ada barang apa aja disini Cuman ini doang Kita bakal panen babi hutan yang tadi Gue menarik ini ya Taksnya menarik banget Intensinya paling buat makanan Fresh headnya gue butuh sih Buat kulit temen-temen ya Tendon gue gak tau Fatnya mungkin buat api kali ya Daging juga ada guys ya Gue bakal harvest dulu disini Nah kita dapet animal head Fat ya Lemak dari hewannya Bisa kita manfaatin Ini Gak bisa diapapain ya Gue jatuhin aja guys ya Gak bisa diperbaiki Ini juga gak bisa diapapain Kita jatuhin aja Agak ribet ya guys ya game nya Spear nya juga gak bisa diperbaiki Gue jatuhin aja Gue bisa balik dulu sebentar ya Oke temen-temen Bang aja udah balik lagi Ke markas kita Gue harus bikin Cutter Sebenernya gue pengen bikin Cutter yang lebih bagus Tapi disini gak ada guys ya Kita gak bisa bikin Cutter yang lebih bagus ya Nah tadi gue dapet Taks temen-temen ya Bore taks ya Bisa kita bikin jadi Taks tip harpoon Temen-temen Wow damage nya lebih gede guys ya Oh tapi gak sebagus yang Stone spear malah ya Stone spear lebih bagus guys Oke oke Bentar ini menarik sih Kita bisa bikin spear yang lebih bagus Daripada yang kita gunakan saat ini Dan durability nya lebih besar juga Kayaknya gue bakal ganti spear aja temen-temen Gue menggunakan spear yang ini Tadi stone cutter gue bulang Oh lah kita bisa bikin lagi sih Gue bakal ambil stone disini Dua buah Kemudian gue bakal Crafting lagi temen-temen Kita bakal bikin Jadi Stone cutter seperti ini Dua biji Oke Stone cutter ini Bisa kita gunakan Untuk Membuat ini temen-temen Stone spear Tapi butuh satu long stick Gue bakal ambil satu long stick dulu disini Jadi kita punya spear yang terbuat dari batu Butuh 50 menit Kita membuatnya Oke jadi kalian bisa liat disini Kita punya stone spear Yang lebih bagus daripada spear kita Nanti kalau durability nya habis Kita ganti ya Ini damage nya 17 Spear biasa yang kita pake Damage nya cuma 9 guys ya Jadi damage nya ini Dua kali lipat Ya luar biasa Gue bakal simpan Hasil panen gue disini temen-temen Kita simpan dulu Hasil panen dari binatang Gak simpan disini Agak ribet ya Banyak banget barangnya Inventory kita gak banyak Cuma 50 doang Jadi gue gak bisa ngambil Banyak-banyak barang Simpan dulu batunya Oke Baiklah Kita gerak lagi temen-temen ya Gue bakal bikin tempat tidur dulu Gue bakal bikin tempat tidur dulu disini temen-temen Supaya ada di peta ya Markas gue Kalau gak keliatan di peta Sementara ya Oke Gue udah bikin tempat tidur disini Oke temen-temen ya Bang AJ Udah bikin tempat tidur sementara Untuk nandain peta disini Ya Di sekitar kita masih ada barang Sebenernya Di bagian barat Dan sananya gue bakal ambil dulu Barang di barat ini Baru kita ke tujuan kita guys ya Jadi kita kesini dulu Ada interesting item Disini juga ada Special object Dan interesting item Gue gak bisa ngambil barang banyak-banyak temen-temen Karena inventory kita sangat terbatas Nanti semoga kita bisa bikin tas yang lebih oke sih Supaya gue bisa Ambil barang yang banyak temen-temen ya Banyak ular disini Oke agak Gelap Gak keliatan apa-apa gue Sayangnya dia gak ada minimap temen-temen ya Jadi gue harus liat Nah ini ada interesting item disini guys Ada barang disini Ini tempat tadi kita bunuh Si itu sebenernya Cuma kayaknya ada barang lagi Ada bolt Mold temen-temen Baja dapetin mold Jamur Oh Bisa mengobati semua penyakit temen-temen Semua jenis penyakit bisa disembuhin temen-temen ya Menarik sekali Oke Apakah itu barang yang dimasuk Kayaknya bukan deh Masih ada deh Oke temen-temen Jadi disini baja dapetin interesting item Kayaknya itu maksudnya adalah Mold yang kita dapetkan ini guys Ini bisa digunakan untuk mengobati Apa saja penyakit yang Level 1 Gue masih bingung nih Nah disini juga ada interesting item lagi Gue coba cek ya Abandoned Cam Tablet Nah ini ada catatan guys ya Sebuah Jadi ini adalah Sebuah tablet Atau catatan yang ditulis oleh Seseorang guys ya Di tahun 1496 Ya Mereka mendeklarasikan pulau ini Sebagai milik Spanyol Dua minggu yang lalu Kapten memerintahkan mereka Untuk meninggalkan pintar Dan mengeksplorasi pulau ini Dan menyediakan air Serta Persiapan lah ya Untuk tinggal atau mengeksplorasi pulau ini Tapi ternyata pulau ini adalah Neraka di bumi katanya Mereka mengalami Pengalaman yang paling Buruk dalam hidup mereka Di pulau ini Mereka Menyediakan semua barang yang Mereka butuhkan Dan Mau kabur dari tempat ini Tapi Ada banyak dari mereka yang Tertinggal ya Ditinggal karena mungkin Kecelakan segala macam lah ya Nah Salah satunya Salvador Avila Dia pergi ke Bagian selatan Untuk ngambil air kayaknya Tapi gak pernah kembali Kemudian Lucas Solero Meninggal digigit sama ular Felipe Valdez ya Masuk ke dalam Hutan untuk mengambil Mushroom atau jamur Tapi gak pernah kembali Kemudian Luis Herero Ditimpa sama batu Di Gunung Longsor gitu guys ya Horror pak Ini ada bunyi ular guys Serem banget eh Mana ulernya Ini ada Ini guys ya Ada Kuburan Wah ini ada catatan guys Beri Kompot Resepi Oke kita dapet resepi guys Dapet resep ya Nah disini bang aja Dapet resep baru Kayaknya bisa digunakan di Apa namanya Workbench ya Nah ini misalnya Kita bisa bikin lem oil Dari animal fat Tadi kan kita bunuh Babi hutan Kita bisa manfaatin Minyak dari babinya Untuk dibikin lampu Kita bisa bikin lampu Nantinya guys Jadi ini Kita masih butuh Waktu sih Untuk adaptasi lagi Ini ada barang guys Bisa dibuka ya Oh ini bisa diangkat Tapi gak bisa diapapain ya Bisa jadi hiasan doang guys Ini ada gentong Ada liana rope Lumayan Ini ada tempat Camp sementara mereka sih Ini ada satan lagi guys Mountain trail map Nah ini ada Sebuah Peta yang mereka Bikin ya Untuk memberikan kita Trail menuju ke Mountainnya ya Kayaknya ya Supaya kita bisa Naik gunungnya Menarik sih Ini interesting place ya Berarti ya Oke jadi kita nemuin Beberapa hal disini teman-teman Menarik banget Menarik banget Nah ini ada Pile of scrap Bisa kita ambil Tapi barangnya gak penting ya Big branch Oh akhirnya gue nemuin Big branch ya Oke kita dapetin Blueprint baru guys Big branch ini Bisa digunakan untuk Nah ini dia guys Kita bisa bikin hammer Stone hammer Bisa bikin wood Shuffle Oke oke Gue butuh big branch ini Teman-teman ya Kemudian kita bisa bikin Heart made of leaf Dan resource baru ya Long handle Dan short handle Ini bisa untuk membuat Persenjataan harusnya Handle persenjataan kita Gue dari kemarin Nyari-nyari beginian nih Gak nemu-nemu guys ya Oke oke Kita cari lagi teman-teman ya Ada barang yang bisa diambil Ini kuburan orang nih teman-teman Menarik 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 Oke kita gerak ya Nah ini ternyata Interesting site ya Jadi setiap di interesting site ini Kita bakal nemuin Kayak kisah-kisah gitu loh Seperti di episode-episode awal Nah ini masih ada barang Disini Interesting item Gue belum nemu Gue bakal cari dulu teman-teman ya Kayaknya itu ada Kayakannya dengan dokumen Yang bisa kita baca Yang ada hubungannya dengan Tadi Ada ular disini Nggak keracunan gue Oke meninggal ya Nggak perlu lah gue panen ya Ularnya ya Kayak gitu penting barangnya Gue belum kepake soalnya Gue cari dulu Di sekitar sini harus Oh itu guys Ada satu tan Nah disini Dead Spaniard Map ya A map Nah Kayaknya Lokasi yang kita temukan tadi Itu adalah Peta yang dia gambar disini Cuman Karena kita udah Pergi tadi Udah nggak ada lagi gitu loh Ngerti ya Jadi dia kayak Gambarin Lokasi campnya tadi itu loh Menarik banget sih Nah ini ada Big Branch ya Gue bakal ambil dulu Beberapa Big Branch ya Ya di tempat interesting site tadi Ada babi hutan guys Ada babi hutan guys Sama kayak tadi ya Kita bakal coba lawan ya Tapi kali ini gue pake Ini sih Hmm ya Kita bisa blocking hit gini ya Jadi dia nggak Wah sekarat gue Sekarat Mati gue Mati gue Dua ekor Oke kebetulan Bang AJ punya Oke meninggal critical hit guys Bang AJ punya ini guys ya Living Water bisa kita gunakan Aduh Ngeri banget guys Oke meninggal 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 semuanya Gue malah memburu banyak Babi hutan disini Kita dapetin trofinya Dan gue dapetin Taksnya lagi Dan animal fatnya kita Kayaknya bakal butuh Dan kulitnya Gue bakal pake Sound cutter gue Untuk ngambil Cannot do that Animal is hunting me Ada ular Kita disini Kita bakal panen temen-temen ya Aduh Ngeri banget sih Burhide Ya kulit Kulit babi Rishide Kemudian ini dan ini Kita ambilnya aja deh Oke udah gelap banget Gue bakal nyalain Obor lagi guys Oke Gue bakal ambil Ini ya Big branch temen-temen ya Jadi temen-temen Kemarin itu Potion yang kita dapetkan Bisa kita gunakan Udah Bang AJ gunakan ya Kemarin gue dapet dua Gue udah pake satu Dan kalian bisa lihat disini Baju kita Durabilitynya Bakal habis ya Bentar lagi ya Karena kita diserang Habis-habisan Sama Babi hutan Pusing gue Bentar lagi kita harus Ganti pakaian nih Gue tadi nyari Big branch itu Yang ada di lantai Karena gue pengen bikin Beberapa pelengkapan baru Ternyata susah banget Dapetinnya guys Luar biasa Baiklah Gue bakal ke arah Ini ya temen-temen ya Ke arah Misi kita ya Kita bakal ke arah timur Lihat nih Ribet banget ya Lihat petanya Nah Kita sekarang disini Baju sempet ke arah utara sini ya Ada kayak sumur gitu Segala macem ya Disini ada chronicle Disini adalah tempat misi kita kayaknya Gue bakal coba kesini dulu ya temen-temen ya Kali ya Chronicle kita ya Untuk ngeliat ya Barang apa yang bisa kita dapetkan lagi Setelah tadi gue dapetin Lumayan ya Beberapa hal baru Jadi gue bakal balik dulu sepertinya Untuk nyimpan barang sekalian Oke temen-temen Mumpung lagi hujan Bang AJ bakal bikin tempat masak dulu ya Kita masak dan Minum dulu kali ya Kita bikin api ungkun Campfire with stone disini Sambil nunggu Suasanya mendingan Ya kita bakal nyalain api juga disini Gak ada tinder ya Gue bakal ambil ini Kita bakal coba nyalain ya Gagal Baiklah temen-temen Setelah Bang AJ cek Ternyata kita bisa membuat Alat untuk menyalakan api Yang lebih bagus ya Karena gue udah nemuin material Di anarop ini Kita cuma butuh 1 tree bark Sebelumnya kita pakai Alat yang ini guys ya Nah Bang AJ bakal bikin Alat yang ini Supaya kita bisa menyalakan api Dan Masak dulu Sebelum kita berangkat Gue bakal ambil dulu ini Tree barknya Ada disini Bang AJ udah sediain ya Kemudian kita bakal Langsung crafting aja disini Ke bagian fire starter Kita bakal bikin bow spindle Kita crafting 30 menit Nah udah beres ya Kemudian kita bakal gunain Bow spindle ini Nah kemungkinan nyalanya Jadi lebih besar guys 45% Kita bakal Pakai small stick aja ya Add fill Jadi 3 jam 30 menit Kita bakal nyalain apinya Wah gagal Berhasil oke nice Apinya sudah menyala Bang AJ bakal ngambil telur dulu disini Disini telur yang kita miliki Udah hampir rusak guys ya Bang AJ bakal ambil 4 buah Karena butuh 2 buah Untuk bikin 1 telur dadar Dan gue bakal ambil orange ini ya Gue bakal ambil 6 buah Kita bakal konsumsi Untuk ngisi airnya kita temen temen ya Oke Bang AJ bakal ambil lebih deh Nah Kita bakal makan jeruknya temen temen 1 2 3 4 5 6 Oke Kemudian kita bakal masak telurnya temen temen Kita jadikan telur dadar ya Gue bakal masak 2 buah Nah telur dadarnya Bisa kita konsumsi Kita makan Liat nih efeknya Nambah 16 food Dan 3 water temen temen Gue bakal makan Makan Oh spoilnya agak lama ya Oke Bang AJ bakal masak aja yang banyak Karena telur kita udah mau rusak semua guys Gue bakal masak lagi 2 buah Oke Nice 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 Oke Jadi gue kemana-mana bawa telur dadar Untuk makanan kita temen temen Dan Kalau kita mau mencegah sakit perut Bang AJ bakal bikin obatnya ya Jadi takutnya ketika gue bergerak Makan makanan liar ya Yang ada di hutan Kemudian kita sakit perut Sebaiknya gue bawa obatnya Obatnya apa itu Ini dia temen temen ya Chamomile juice ya Kita butuh 1 chamomile flower Dan 1 white leaf Gue bakal ambil chamomile flowernya disini Kita pake api unggun Kita bikin ya Chamomile juice ya Jadi gue gak perlu khawatir Sakit perut lagi Ketika kita bergerak jauh Nah apalagi yang mau Bang AJ bikin Kalau kalian liat Kondisi kita memprihatinkan ya Ini udah rusak Sandalnya Topi kita rusak Sebaiknya kita perbaiki dulu guys ya Bang AJ bakal repair Nah material yang dibutuhkan White leaf Tapi dia bakal ngurangin max durabilitynya Yang semula 120 jadi 108 temen temen Kan liat nih ada merah-merah ya Artinya Durabilitynya menurun Tapi gak apa-apa Daripada Kita harus bikin dari 0 Agak ribet guys ya Kita bakal repair aja Nah Kita bakal pakai Kemudian ini sepatu juga kita repair Ini beda bahannya Butuh narrow leaf Bang AJ bakal ambil dulu Narrow leaf ya Nah kita bakal repair Sepatu kita juga Beres ya Nah Udah mulai reda nih hujan nih Kita pakai Sekarang celananya guys Celananya masih Rusak ya Nah kita butuh satu Ini white leaf Kurang ya Gue bakal ambil white leaf Dan gue ambil narrow leaf juga Yang banyak sekalian Sekalian gue ngambil ini Gue mau bikin sesuatu nih Gue mau nunjukin kalian nih Kita bakal repair lagi temen temen ya Celana kita Beres ya Aman Sekarang Bang AJ bakal buang aja ini Ini gak perlu di repair Karena kita ada yang lebih bagus temen temen ya Kita bisa destroy Tapi habisin 10 menit ya Kemudian Bang AJ bakal bikin beberapa barang baru Kalau kalian ingat tadi kita mendapatkan ini temen temen Big branch ya Ini bisa digunakan untuk membuat Ini shovel Untuk gali Lantai ya Masih low efficiency Karena kita belum bisa bikin yang lebih bagus Bang AJ bakal bikin ini dulu Butuh 50 menit Supaya Nunggu Suasa secara juga Dan Bang AJ mau bikin ini guys Stone hammer Kalau kalian ingat tadi kita mau bikin Obsidian apa gitu ya Kita butuh Hammer Dan kita belum bisa bikin sekarang Nice ya Udah beres Yang udah kita bikin Nah Bang AJ bakal Simpen buku yang kita temukan Jadi ini buku Ini kan cuacanya gelap guys Sembar kita nunggu cuacanya terang Kita bisa baca buku guys Ini buku untuk meningkatkan kemampuan atletik ya Bang AJ bakal baca disini Kita bisa Ngabisin waktu Misalnya 2 jam nih Kita 2 jam ya Masih gelap temen temen Kita baca buku lagi Sampai dia pinter temen ya Kita baca lagi 2 jam misalnya It's too dark I should wait for the morning Oke Karakter kita kegelapan Karena gak ada cahaya temen temen Jadi Bang AJ bakal ambil ranting pohon Kita taro disini Ya Kita bakal nyalain api Gagal Nyalain lagi Oke berhasil Nah Kalau gini kan gak gelap Ya Kita bakal baca temen temen ya Baca selama Lebih kurang 8 jam Langsung gue abisin deh Nah bukunya abis ya Kalian bisa liat 50% reduce Fall damage And injury Itu ilmu baru kita temen temen Jadi Bang AJ dapetin Ilmu baru Untuk karakter kita Di bagian Athletic ya Tadi ya Oh gue gak tau itu Nongolnya dimana guys ya Jadi kita Ini di Athletic guys ya Nah kalian bisa liat Ini ada skill baru guys 50% Reduce fall damage And injury Kalau kita terjatuh Ya Damagenya Gak bakal gede gede banget Gitu Nah kita bisa Find skill book lagi Gue gak tau ini bisa naik level lagi Apa enggak guys Itu ya Jadi buat kalian yang penasaran Gunanya baca buku apa Ya seperti tadi itu ya Kita bisa tidur lagi sebentar Gue minum dulu ya Karakter kita kausan Eh malah gue simpan Dologak Balik Minum dulu Oke Kita bakal tidur bentar guys Jangan lama-lama Biar gak terlalu malem Untuk naikin stamina gue Oke Beres ya Udah tidur ya Nah Bang Aji bakal Nunjukin sesuatu lagi Kalian semua Kita bakal gerak temen-temen Jadi kita udah ke titik ini Interesting side tadi Disini ada Interesting side lagi Tapi disini ada Chronicle Bang Aji pengen nunjukin Kalian semua Chronicle ini Jadi kemarin gue udah Baca chronicle Sebenernya Tapi gue pengen nunjukin Kalian semua lagi Oke Supaya kalian semua Juga ngerti dengan gameplaynya guys Bang Aji bakal ngambil Batu ini Stone Untuk memperbaiki Stone X gue Nanti kalau rusak Gue pake stone ini guys ya Oke Material kita udah cukup Oh Gue lupa satu hal Kita Oh gak 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 Gue udah jadi ya spiritnya tadi Oke oke Udah aman guys ya Oke Bang Aji bakal gerak disini temen-temen Makanan udah ada Minuman udah ada Kita gerak ke arah selatan temen-temen ya Ini arah kita Kita bakal ke chronicle ini ya Setelah itu kita bakal naik gunung Gue pengen nunjukin kalian semua Jadi Bang Aji itu kemarin Kenapa petanya Terbuka semua Karena gue Aduh keracunan guys Kita keracunan guys Jadi ada ular tadi Kalian bisa lihat di pojok kiri atas Ya Kita itu keracunan Gue bakal nunjukin ini ya Minor poisoning ya Kita bisa makan obat ya Poison ini bakal makin parah Kalau gak diobati ya Jadi Bang Aji bakal bikin obat anti poison dulu Gue liat dulu yang mana ya obatnya ya Tobako kalau gak salah ya dulu ya Enggak Tobako itu untuk Luka bakar ya Ini dia ya Oh Kita menggunakan ekor Skorpionnya ya Gue punya ekor skorpion ini Skorpion karkas ya Gue bakal ambil Kita tetap butuh ini Repot ya guys ya Repot repot Sabar Inilah hidup Oke nyala nice Gue bakal pake ini ya Nah gue bikin obatnya dulu guys ya Karena kita keracunan nih Kegigit Jadi gue tadi-tadi tuh hoki banget ya Dari kemarin ya Kalau kalian inget Kemarin Bang Aji digigit ular berkali-kali Tapi gak keracunan Episode kali ini Gak seberuntung gitu Nah Kalian udah di pojok kiri atas Kita masih keracunan Hujan lagi Astaga Kita bakal pake ini guys ya Nah racunnya hilang di pojok kiri atas Kalian bisa liat ya Poisoningnya rusak Dan sekarang hujan lagi Pocelele Pocelele Yaudah lah kita baca buku dulu guys Kita belajar mancing dulu deh Kita belajar mancing dulu guys ya Oke kita belajar mancing dulu guys Oke kita belajar mancing Lebih kurang selama 6 jam deh Kita belajar mancing ya Oh oke cuasanya udah bagus guys Loh kok belum Baca lagi Oke kita belajar ya Kita bisa bikin leaf bait Oke kita dapat Kemampuan untuk mancing yang baru temen-temen Gue bakal istirahat lagi temen-temen ya Kita istirahat Bangunnya jam 7 Oke Jidur lah Hujan lagi Ampun hidup kita susah banget sih Kaca banget semasanya temen-temen Aduh pusing banget aja ini Kita makan ya Makan dadar yang kemarin gue masak Ambil minum dulu Bentar minuman apa ya Kita liat ya Buah yang Ambil kelapa dah Kita masak kelapa dulu temen-temen ya Kelapanya gue Bongkar 2 biji Nah akhirnya cerah lagi guys Kita minum air kelapa aja lah Eh kok kepencet Salah mencet Oke gue simpan dulu ya Gak kepakai ya Biar gak berat-berat kali barang kita Oke temen-temen Akhirnya cuacanya membaik Ya saatnya kita bergerak Bang Aji bakal pergi ke arah selatan Ini ada Chronicle Kalau kalian ingat Kemarin Bang Aji sempat menemukan Beberapa patung Dan Ada beberapa tulisan yang Bang Aji gak jelasin ke kalian Dan ternyata Setelah gue cek itu Tulisannya sangat menarik Mengisahkan tentang Apa yang terjadi dengan Suku yang menghuni Tempat ini guys Ya Yang Menghuni pulau ini Jadi tradisi mereka Gimana mereka Berselebrasi Ketika mendapatkan sesuatu Itu tertulis disana Nah kita bakal kesana Dan Setelah ini kita bakal Naik ke atas gunung Oke ada Ular sebenernya Neninggal dia Gue perlu naikin skill ini Gue juga ya Memanah gue ya Oke kita ke arah selatan Nah itu dia Sebenernya kroniklenya jelas Ini ya batu ini guys Kemarin udah kita ambil Kalau gak salah temen-temen ya Ketika kita dapetin Kroniklenya seperti ini Batu ini Nah batu ini Di belakangnya ada gambar guys Gambar ini menjelaskan Tentang apa yang mereka lakukan Sebagai sebuah ritual Nah Song of the Golden Age Jadi ini adalah Cerita tentang Kehidupan dari Suku Bimini Jadi ini menjelaskan Tentang Tradisi mereka Di zaman emas temen-temen Kalau Stone Age itu kan Zaman batu Golden Age itu Zaman keemasan lah ya Nah Di era itu Para chieftain Para sailor Pelaut Kemudian kayak dokter Dan juga Craftman Yang Ah come on Jadi temen-temen Kroniklenya ini berkisah Tentang Tradisi yang mereka lakukan Di zaman emas Ya kalau Stone Age itu kan Zaman batu Golden Age itu zaman Keemasan gitu ya Di mana Mereka Para chieftain Kemudian sailors Apa ya Pelaut Kemudian para healers Dan juga craftman Saling unjuk gigi Menunjukkan kemampuan mereka ya Kepada council Of four tribes Ya mereka Bikin apa gitu ya Untuk Membuat councilnya itu Kagum lah ya Nah The council Bakal milih Yang terbaik nih Karyanya Dan Memanggil Atau menyebut Orang yang menang Sebagai Honor One Nah Honor One ini Kemudian Diberikan kesempatan Untuk melewati Sebuah kabut Ya kayak ujian gitu ya Nah ketika mereka Berhasil Melewati ujian itu Mereka bakal Dinamai Highest One Dan mereka Diizinkan Untuk minum air Dari fountain Of youth Untuk Membuat mereka Awet muda guys Ya Jadi menarik kan Jadi sejarah disini Membuktikan Kalau Apa yang dicari Oleh kapten Kapal kita Yang mau mencari Fountain of youth Bener-bener ada Jadi hal-hal Semacam inilah Yang Mendukung Teori Kalau Si fountain ini ada Sehingga mereka Melanjutkan pencariannya Termasuk Karakter kita ini nih Oh disini ada batu Ternyata guys Gue ambil batunya dikit guys ya Kenapa gue ambil Ini untuk Meripair Kapal kita Nah Kemarin Bang Aji ketika Off air Naik ke atas gunung Untuk Membuka peta guys Jadi buat temen-temen yang baru nonton Yang gak tau Di game ini Petanya itu kita gambar sendiri Jadi ketika kita naik ke atas gunung Kita mapping Dia langsung terbuka Seperti ini semua guys Nah disini ada barang spesial nih Ada chronicle Dan ada interesting item temen-temen Oke Bang Aji bakal coba naik ya Oke naiknya lewat sini Oh kemarin gue udah kesini guys Gue inget nih Gue udah kesini kemarin Nah ini kita butuh Kalau kita mau ambil ini Kita butuh Pick X temen-temen ya Nah kita bisa naik ke atas gunung Menarik ini Jadi ternyata Lebih gampang Melukis peta Dari atas gunung Daripada Dari atas spawn itu guys Jadi kalau dari kemarin Gue naik atas gunung ini Udah beres Petanya Gitu Oke kita bakal naik ke atas temen-temen Ini kayaknya ada lokasi yang menarik Oke Kenapa gue gak liat situ Karena ini kalau dideketin Berduri guys ya Bakal terluka karakter kita Kita naik ke atas lagi Kita butuh banyak blueprint Oh Nah kita bakal buru aja Ular-ular seperti ini Resek banget ya Kita memburu ular dengan bawah seperti ini Bakal meningkatkan kemampuan kita guys ya Jadi kemampuan kita disini Shooting Ya kita perlu naikin Sehingga Increase Iaming Speednya ya Lebih cepat ya Waduh Tiba-tiba gelap ya kan Untung aja cuman Backlight ya Nah ini ada Akses buat ke atas lagi temen-temen Kita bakal naik ke atas Wuh keren Jadi kayaknya ini dulunya tempat tambang Cuman ditinggalkan temen-temen ya Karena mereka kan nyari Fountain of Youth ya Kadang-kadang Mata air itu kan ada Dalam gunung Atau di atas gunung ya Jadi mereka coba carilah Wuh tinggi banget guys Luar biasa Tinggi banget Tinggi banget Ntar Disini ada satu gak Kayaknya gak ada guys ya Kalo kita liat dari peta Ini cuman jalan doang Dari area yang berbeda Cuman kalo kita mau bunuh diri Bisa nih dari sini Astaga Kalo kalian Mau niat bunuh diri Jangan lompat gini guys Sakit temen-temen ya Kalau yang gak sakit itu Jangan deh ntar pada bunuh diri Penonton gue Oh ini apa guys Pile of Scrap ya Oh dapetin small stick Yang paling Gak sakit itu ya Euthanasia Ya Suti mati Pake Bahan kimia Atau Keracunan gas Biasanya Matinya lemas Eee Gue bukan ngajarin bunuh diri ya Gue cuman Berbagi ilmu doang ya Makanya kalo di Korea itu terkenal Artis-artis terkenalnya itu Mereka bunuh diri itu nyalain Kompor Beli Karbon gitu ya Kayak arang gitu ya Jadi mereka Meracuni diri dengan Eeeh Co2 Atau Co Co sih Wah Hujan Pas banget untuk gue udah buka Obor ya Wuh Ada gambar temen-temen Ini rasi bintang temen-temen Ini adalah rasi bintang Dimana Eee Orang bisa tau Sekarang gue lagi dimana Di Jadi pelawat itu harus bisa Dari rasi bintang Sehingga mereka bisa pulang kampung Ya Ketika kita lihat bintang Dari titik ini Oh kita disini sekarang Kita dari sono Kita disini sekarang Jadi kalo kalian nonton Film pelaut Mereka pasti tau rasi bintang Seperti ini bener-bener Itu menarik ya Dari itu kita Mengerti kalo orang zaman dahulu Otaknya Luar biasa Oh ini ada barang Eee Aduh kenapa digigit Gue kan udah pengen obor Oke Salah Oh ada suatu disana Piece of native map Oke Jadi disini Bang Aja udah punya Piece of native map Ya kalo kita buka map Ternyata Bang Aja juga baru tau ya Kita bisa ke bagian ini Ke bagian ini ya Nah kita bisa ke Ini region map Kita bisa buka Menggunakan 5 Piece of native map Supaya kita bisa Akses pulau yang lain guys Ya jadi nanti kita bisa Ke pulau lain nih Perjalanan kita masih panjang Ini temen-temen ya Jadi harap bersabar ya Gue juga Masih mempelajari Lebih dalam lagi nih game nya Nah ini juga rasi bintang juga Temen-temen ya Nah kita dapetin Barang yang bisa dapetin disini Dan Saya melihat suatu Di depan sana Apa itu guys Wah ada mayat orang temen-temen Improve torch Oke kita dapet torch Yang lebih improve temen-temen Nah kalian bisa liat nih Dia lagi beristirahat Tiba-tiba ada Stalactite ya Dari atas Boom Masuk ke dalam Rusuknya Meninggal Ada catatan disini Dia sempat menggambar Sesuatu ya Sebuah camp Ini kayaknya pulau kali ya Disini campnya Tapi kita udah ketemu guys ya Campnya tadi ya Camp yang dimaksud adalah Camp yang tadi kita ketemu Di awal temen-temen Kalau kalian liat posisi Petanya kan disini nih Peta kita nih ya Jurnal yang kita temukan terakhir Ini dia temen-temen ya Ini kayaknya gambar peta deh Ya Gambar peta Sama persis ya Betul ya temen-temen ya Disini ya Oke udah kita ketemu ya temen-temen ya Jadi gak usah khawatir Sekarang masalahnya adalah Di luar hujan Oke Kayaknya gue harus istirahat dulu Oke Kita bakal coba istirahat kali ya Gue bisa bikin gak ya Gue lupa Gue bawa material Untuk bikin tempat tidur gak Oh bawa guys ya 5 buah Daripada kita ngapa-ngapain ya Sebaiknya kita istirahat Kita gak ada buku Jadi Di game ini Kalau kita kehujanan seperti ini Sebaiknya kita baca buku sih Kita tidur bentar temen-temen Mungkin 1 jam Tapi ini suasainya udah gelap sih Kita sekalian tidur panjang aja kali ya Jadi cara liat jamnya Gue tunjukin temen-temen ya Kalian bisa liat ini Di tengah-tengah bawah Kalau di arah bawah ini Siang Di arah sini malam Jadi ini udah mau malam guys Jadi kita tidur itu sampai ini aja Sampai matahari Terbit ya Jadi gue tidur Nah ini matahari bakal terbit guys Ya Kita bakal Disambil lagi ini Sekarang kita haus ya Bang Ji bakal Minum air kelapa Nice ya Udah terisi lagi Kita gerak temen-temen ya Gitu Nah ini Duri semua nih guys ya Kita gak boleh Kenain diri ke dia Karena kita bakal terluka Ada 2 arah yang bisa kita laluin temen-temen Kita bisa lewat sini Kemudian lewat sini Kita bisa nemuin Chronicle Living Water Dan Interesting Item Jadi kita kesana aja ya Nah Karena gue tadi udah punya kemampuan Jatuh Gak ngurangin darah Kita gak usah khawatir Gitu Sini kan Eh salah jalan guys Salah jalan guys Dulgarut Dulgarut Dpd kali aku Salah jalan Salah jalan Waduh gue kena duri nih Oh enggak Sini rupanya guys Sini sini ya Kita ke atas sini ya Ini ada bambu temen-temen Kita bakal nemuin material baru Dengan material baru ini Kita bisa bikin perlengkapan baru Oke Bener-bener nih game ya Seru banget Tapi gue harus animatin sih game-nya ya Kalau gue gak animatin Penonton gue pasti gak animatin Jadi gue juga udah mulai animatin game-nya sih Oh itu dia temen-temen Ada kayak Cam orang ya Kita turun dari sini bisa gak ya Bisa guys Kita turun ya Oke cuman 3 doang damage-nya Gak apa-apa Eh eh apa itu guys Percelulele percelulele Oh ada ular Aduh apa itu guys Banyak kali ular yang disini lah Ini ada hewan ya Itu ada ular ya temen-temennya Untung aja gue gak keracunan Gue gak bawa obat ya seolah Oh ada 2 ekor coi Gila banget ya Oh udah pagi nih Nah syuting kita naik level guys ya Masih ada hati-hati lagi Banyak ular ya disini ya Oke Disini ada bambu Oh biasanya kalau Gue ke tempat temen gue Dia bilang kalau ada bambu Banyak ulernya Itu alasannya Kalau panji petualang Jalan-jalan ke tempat bambu gitu ya Sampai kontennya bambu juga ya Oke gue Bambu stick Studied Nah kita dapet 2 blueprint baru guys Kita bisa bikin Bambu Bandolier Oke Kita bisa bikin Quiver yang terbuat dari bambu Bisa Nampung 2 ammo slot ya Kemudian kita bisa bikin Bambu flux Untuk tempat minum Oke Bisa nge Lightweight ya Dia ringan Gak kayak kelapa Kelapa itu agak berat ya Oh menarik guys Kemudian Resource baru bisa kita Kita bikin temen-temen ya Leafbait Oh Yang tadi kita pelajari ini guys Dari Leafbait tadi kita bisa bikin ya Untuk Manci ikan ya Gue bakal ambil bambu lagi Temen-temen dikit ya Oke Ini bakal restore lagi Kita bakal ambil lagi Aduh keberatan guys Gak bisa jalan gue Oke Bambu berat juga ya Ternyata ya Bambunya terlalu berat temen-temen Gue gak bisa ngambil banyak-banyak Ternyata material yang gue ambil Terlalu banyak sih ini Oke kita gerak Karena kita agak keberatan disini Gue bakal Apa ya Ini gerusak gue buang ya Primitive torch ya Kita ada torch yang bagus Tadi dapet dari mayat yang kita temukan Agak berat disini Ini ada cat tail Oh ini ada sumber air temen-temen Ini dia Ada sumber disini Kita bisa minum Oh sayangnya bang Aji belum bikin botol Padahal gue udah bisa bikin botol guys Jadi kita bisa Bikin markas Yang ada sumber air seperti ini Sebenarnya Ya Nah ini ada Wellnya ya Water source ya temen-temen Oh ini ada cat tail juga Kita bisa ambil ya Nah tadi kan dia bilang ya Cat tail sama bambu ini Kita bisa proses temen-temen ya Kita bisa bikin tempat penampungan air Tadi kan Sebentar Bang Aji liat dulu nih Agak ribet ya Gue masih belum tau titiknya Ini nih Kita bisa bikin guys Bambu flux Untuk nampung air temen-temen Bang Aji bakal bikin aja ya Nah bang Aji sekarang punya Alat untuk menampung air temen-temen Ini nih ya Bambu flux ya Kita bisa nampung airnya harusnya nih Interaction Nah kita bisa nampung air guys Kita bisa take 1,2,3 Nah liat nih Nah kita bawa air Di bambu flux yang kita bikin barusan temen-temen Ini kering nih Tapi bambu flux kita penuh guys Keren Keren Top,top,top Gue jatuhin dulu satu ini Keberatan kita Nah ini udah gak keberatan ya Masih gelap Entah kenapa Kita gerak lagi temen-temen ya Gue bakal pake obor aja kalau begitu Kita nyalain api dulu ya Nah oke Ini obor yang lebih bagus ya Karena itu kita agak lapar Tegak Gak apa-apa nanti baru kita ini aja Oh itu ada chronicle Nice Menarik sekali Oke kita bakal coba baca bareng-bareng ya Chronicle-nya ya Setelah ini Bang Aji bakal nyari Oh ini dia guys chronicle-nya Nah ini kalian bisa liat di gambar Song of the Birds Nah ini yang pertama ini malah lebih menarik ya Nah dari 4 tribe Jadi di Oh ternyata Di mini ini ada 4 suku yang berbeda guys ya Dari 4 suku yang berbeda Suku burung itu yang paling bijaksana Ya Mereka berbicara dengan angin ya Dan bisa membaca rahasia bintang Intinya mereka bisa membaca mata angin ya Bisa ngerasain angin mau kemana Ya kayaknya mereka jago dalam berlayar lah ya kali ya Nah mereka tau rahasia Datangnya Badai Kemudian Tides ya Ombak Jadi mereka bisa bergerak di laut harusnya nih Mereka ngerti musim Hujan Kemudian siklus dari Bulan ya Keren banget sih Pasang laut Surut gitu ya Dan mereka Gak cuman menyimpan ilmunya untuk mereka sendiri Mereka berbagi terhadap Suku yang lain Ya Sehingga mereka sangat dihormati oleh Suku yang lain Ya Jadi bener-bener suku yang paling bijaksana sih ini ya Keren Jadi mereka tau ya Kalau Ilmu itu harus dibagikan Itu yang dipakai sendiri Menarik Nah ini ada gambarnya nih Ini gambar burung ya Karena mereka Oh gue ngerti Kemarin kita lihat ada yang ular ya guys ya Nah kita observasi temen-temen Jadi disini ada Empat Ancient Empat suku yang berbeda Di titik yang berbeda guys Ada burung Ada ular Ada ikan Satu lagi gak tau apa nih guys ya Gue belum ngeliat ini ya Kita udah pernah ngeliat Ikan dan ular sih Oh gitu rupanya Oke oke Ini clue temen-temen ya Tentang Suku-suku ini Oke Ada bird potion disini Gue gak tau dimana Kita bakal ambil dulu temen-temen Tadi kita dapetin Snake potion di awal Ini guys Ini guys Bird potion ya Nah Kalau snake potion Bikin kita gak perlu lapar Dan haus Kalau bird potion ini Efeknya Bisa melihat Tanam Eh tanaman Hewan Yang bersembunyi temen-temen Di belakang tanaman Menarik 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 Ini ada satu lagi Living water dimana ya Ah ini dia Jauh banget guys Tersembunyi belakang sini guys ya Nah ini lamb oil Bukan di Bukan ini guys Gue dapetin lamb oil tadi Konyol Bang Aji malah dapetin ini guys ya Lamb oil ya Lamb oil ini Untuk Bahan bakar Saya ya temen-temen ya Lampu ya Buat Di rumah nanti Lah gue belum nemu nih guys Akhirnya ketemu temen-temen ya Jadi di atas sini Rupanya living waternya Oke Bang Aji menemukan living water lagi Living waternya sangat berguna Kalau kita sekarat kayak tadi Tiba-tiba dikejar sama musuh ya Atau monster Nah Bang Aji udah menemukan Interesting site ini Jadi kita seperti Menggali-gali informasi Dari setiap titik Dari situ kita bakal Menyimpulkan sendiri lah ya Tentang apa yang sebenarnya Terjadi dengan suku ini Dan Mungkin dari sejarah itu Kita bisa menemukan lokasi Dari Fontainnya Gitu Tapi karena kita lapar Temen-temen ya Ini gak worth it ya Nambah Kenyangnya cuma dua Tapi bikin keracunannya Gede banget Ya Oh Nitration Minus 70% Hmm Oke gak ada makanan Temen-temen kita ya Bang Aji nyari makanan dulu nih Karena kita agak lapar Dan ini sebenarnya Siang Tapi berawan Atau cloudy Kita rasanya kenapa Gelap banget temen-temen ya Gue bakal nyalain lampu dulu Gagal Oke Kita nyalain lagi ya Obor kita ya Ini kita masuk ke area Yang berbeda temen-temen Sama kayak nih Oh sama Kita kesini ya Oke Oh temen-temen Strength kita bisa level 4 Ternyata strengthnya bisa naik terus ya Jadi level kekuatan kita Bisa naik terus Ternyata temen-temen Oke Bang Aji mau kesini Jadi kita bisa keluar lewat sini Terus kita kesini guys Interesting side situ ya Oke Perjalanan kita masih jauh Gue sekalian nyari makan dulu kali ya Karakter kita sepertinya lapar Gue lupa ngambil makanan tadi Kalau minuman kita dapet tadi dari sumur Sisa makanan Gue belum Bangun markas ya Baru episode kali ini Gue tau ada Big branch Yang bisa digunakan Untuk Bikin shovel Dari shovel Nanti kita bisa dapetin lock Locknya bisa dibikin Untuk bangun markas Jadi Mungkin episode Berikutnya Gue bakal bikin markas Ini kita turun guys ya Turunnya dari sini ternyata Tempat tadi sumur kita temukan Oke agak jauh nih Kita gerak dulu ya Turun 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 Nah Kita turun kayak gini Ningkatin strength Dan ningkatin Agility nya kita Jadi game ini Kalau kita sering grinding Karena kita maka Akan semakin kuat Hit kill ya Karena strength kita tadi naik Kalian bisa lihat ya Strength kita udah level 4 ya Kekuatan melee attack kita meningkat Itu alasannya kenapa Yang semula kita beberapa hit Sekarang jadi 1 hit doang Dan kebetulan spear yang kita gunakan Juga udah stone spear Kemarin kita pake spear biasa Menarik ya Game nya sangat menarik sih Sebenarnya Cuman Cuacanya terlalu random Dan gue masih belum Punya tas yang besar sih Tas yang besar penting banget sih Nah ini ada barang baru guys Ada dal Eh tunggu 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 Dal beria ini apa nih guys Ada dragon fruit Oh ada buah naga guys Lumayan nih Karena kita lagi lapar kebetulan Kita ngambil dulu deh Ini makanan baru nih Ini ya Iya iya Dal beria guys Dal beria Kita ambil aja ini ya Stone axe gue rusak Itu alasannya kenapa Bang Aji bawa stone ini Karena kita bisa Meripair ini menggunakan stone Tapi durabilitinya makin Abis ya Ih salah pencet Gue bakal Ambil aja dal beria ini guys Nah kita dapet blueprint baru temen ya Blueprint baru Melee weapon baru Nah kita bisa bikin Torch yang lebih bagus ya Oh ini pake lamp oil Building Nah kita bisa bikin Primitive lamp Dengan lamp oil tadi Oke House Primitive lamp Oh gak ada hubungannya dengan Ini ya Dalgeria Terus dalgeria ini buat apaan guys Bang Aji dapetin ini Dal Flexible branch Oh ini flexible branch Temen temen Aduh berat banget ya Satunya ini berat banget nih guys Satunya 3 kilo Wah yang penting gue tau deh Flexible branch ngambilnya disini Gue nyari dragon fruit dulu nih Buah naga temen temen Buah naga Buah naga Buah naga Disini ada buah naga katanya Buah naga itu kaktus tau gue Mana ya buah naga ya Ini ada dragon fruit katanya Oke cari dulu buah naga Buah naga guys Buah naga dimana ya Disini kalo dipetah Oh harus naik ke atas nih kayaknya di buah naganya nih Bentar ya kita nyari buah naga dulu guys ya Gini ya jalannya Oh ini ada tempat chronicle Oke temen temen Kebetulan banget kita sampai ke tempat chronicle nya temen temen ya Wah PR banget nih gamenya Perlu banyak eksplorasi sih guys Harus banyak membaca juga Kalo enggak Gak dapet nih feel nya Kita sampai ke tempat chronicle nya Itu dia kalo misalnya ada yang percaya disana Itu yang bisa kita baca Oke tentang suku burung ini lagi temen temen ya Oh masuk akal Itu alasannya kenapa markas mereka itu ada di atas gunung temen temen Karena burung kan jarang ya Juga di Tempat erenda ya Dapet obsidian lagi nih Nice Gue buang aja ya Mayat anjing tadi Kita bakal cek lagi nih Banyak bone temen temen ya Dapet bone lagi Lumayan bone ini bisa dibikin jadi material suatu nantinya Dapet buffalo potion Eh potion Oh buffalo Oh ini berkisah tentang kerbau temen temen ya Kemampuannya adalah Naikin regen darah 120 selama 2 jam Mengobati semua disease Jadi ini bagus untuk Kalo kita lagi lawan boss Atau kita lagi keracunan segala macem Nah ini ada ancientnya ya Song of the Great Thirst Nah ini menceritakan tentang keajaiban dari Fountain yang mereka mau cari temen temen ya Jadi sebenernya fountain ini dikumpulkan oleh Atau ditemukan oleh 4 suku ini Tapi fountainnya ini gak infinite Artinya terbatas guys Mata airnya itu gak bisa selamanya ada Wah Ternyata banyak banget yang datang kesini Tapi gak cukup Kalian bisa liat ya Ini tinggal netes-netes doang nih Jadi mau gak mau Mereka cuman ngasih orang dikit-dikit Tapi gak semua bisa dikasih Jadi banyak yang iri gitu loh Kenapa bukan gue yang dapet Kenapa bukan gue yang dapet ya Jadi pada akhirnya Fountain ini sepertinya Menurun drastis Jumlahnya Oke oke Nah BTW kita nemuin beberapa chronicle Sehingga kita dapetin yang namanya Ini temen temen Perk point Nah Bang Aja mau naikin ini dulu guys Koncentration ini Kenapa? Koncentration ini Ini dia temen temen ya Setiap 5 complete survival tax Mendapatkan 1 perk point Oke gue bakal naikin ini Survival tax itu yang ini guys Jadi setelah ini Bang Aja bakal bikin Alat-alat disini Ya semua alat disini bakal gue bikin Untuk mendapatkan Ini dia Perk point yang bisa kita naikin Untuk skill kita disini Ya jadi kemampuan karakter kita Semakin meningkat Gue mau naikin ini nantinya lagi ya Menambah 50% Book reading speed Jadi kita baca buku Gak lama-lama Kayak tadi 10 jam gitu ya Oke menarik ya Oke kita menemukan lokasi baru Ini ada apa lagi nih Raw clay pot Nah kita dapet raw clay pot temen temen Masalahnya adalah inventory gue penuh Sepenuh-penuhnya guys Ya lihat nih Ini merah artinya kita gak bisa jalan temen temen Gue harus buang batu yang gue bawa Atau gue gunain untuk repair ya Gue repair aja lah ya Oke gue bisa jalan lagi Nah repair kita naik level 1 Jadi Semakin dikit durability yang berkurang Ketika gue repair Nice ya Kita bergerak lagi temen temen Beef Oh jatuh pagam Ini bisa dimakan Oh ini untuk ignite ya Oke oke Untuk tinder ya Tinder itu nyalain api guys Oke oke Menarik Menarik Ini dalgeberia juga Gue bakal Nyari dragon fruit Tadi temen temen ya Karena karakter gue Laper banget Gue pengen cobain Bua naga di game ini Naik lihat sini ya Oke Jadi gamenya menarik Ya karena dia mengisahkan Tentang Tribe atau suku Yang menghuni pulau ini Ada 4 suku Mungkin awalnya mereka Hidup dengan damai Tapi pada akhirnya Mereka kehabisan Fountain of Youth ini Mereka rebutan Mungkin ya Karena keserakahan itulah Yang menyebabkan mereka Berkonflik Itu teori konspirasi gue ya Kalau gue lihat dari kondisi Pulau nya ya Karena setiap Ini rusak semua guys Setiap area Mereka beribadah ya Masing-masing suku itu Pada dirusakin Mungkin dari outsider ya Dari pihak luar Yang datang kesini Gak dikasih Marah-marah ya kan Dirusak lah Teori konspirasi Bang Eji Gue nyari dragon fruit Disini gambarnya Emosi dah Mana dragon fruitnya guys Gak ada loh Gak ada guys Ini bukan buah naga ya Disinilah coba ya Ini stone deposit Buah naga dimana boy Ini stone deposit ya Ini contohnya guys Ini stone deposit nih Stone pile Ini udah mati kan Disini ada uler Enaknya disini Eronya bisa diambil lagi Nah ini dia buah naga guys Nah kalian lihat ya Buah naga itu kaktus ya Kita bisa ambil buah naganya Itai ya namanya Kita bisa konsumsi buah naganya Harusnya Nah nambahin food Dan nambahin water Lumayan Gitu Asik Oke Turunnya Ribet Harus lihat sini turunnya Lihat sini turunnya Nah gue tunjukin ya Kalau kita turun lihat sini Ini tembus ke lokasi Yang kemarin kita tidur Temen-temen Di episode sebelumnya Jadi Gue gak hafal dikit ya Sama pulaunya Karena gue sempet Man of Air Tapi kemarin gue gak sempet Naik kesini Karena gue agak panik Ini ada Burung Kalau kita ini Ambil telurnya Di ngamuk biasanya Kita bisa lompat seperti ini Nah Eh tunggu 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 Gak usah takut jatuh lah ya Dan ada damage nya satu doang Gelap banget ya Lompat ke obor aja nih Sama aja sih Ada buah naga lagi guys Kita ambil guys Ambil seperti ini pun Nambahin kemampuan kita ya Kemampuan Harvest Jadi gue ambil aja Gue makan lagi Gitu Jadi gamenya sangat penarik Aduh kita keracuanan makanan guys Kalian bisa lihat ya Kita keracuanan makanan Stomach egg ya Kebetulan tadi kita udah sediain Kayak Momile ini Untuk diare Kita makan aja langsung ya Sembuh guys ya Sedia pahingnya sebelum hujan Jadi gue perlu mempelajari lagi Gamenya lebih detail Supaya gameplaynya lebih smooth lagi Menurut gue ini udah lumayan Karena gue bisa menjelaskan Apa yang gue lakukan Sehingga kalian semua ngerti Oh ternyata Untuk Memperbaiki Perlengkapan seperti ini Di game ini Gitu ya Ternyata buka patahnya Seperti ini Ternyata Chronicle nya seperti ini Yang menarik chronicle nya sih Sebenernya Kalau kita udah baca Chronicle nya itu Jadi seru banget game nya Dan gue juga sempet baca Kemarin kita nemuin Tiga chronicle guys ya Gue bakal nunjukin kalian semua Chronicle yang kita temukan Kemarin itu Gak cuman ini Ini ada Song of Golden Age Ini dia Song of The Punishment of The Gifted Nah kalau kalian liat gambarnya Ini ada gambar ya Jadi temen-temen Bang Aji udah baca ini Kemarin kita menemukan Chronicle yang satu ini Di pinggir pantai Tapi Ketika gue baca Kemarin gue bingung Ya Karena ternyata Ceritanya itu Berkesinambungan Saling sambung ya Nah ini langsung nomor 23 Sebenernya Tapi gue ada gambaran ya Apa yang terjadi ya Jadi mereka yang Tadinya menang kompetisi Kemudian mendapatkan hadiah minum Air Fountain of Youth Supaya awet mudah Mereka diburu temen-temen Diburu Kemudian dibunuh Setelah dibunuh Keluarga mereka Yang mereka cintai Ditangkap juga temen-temen Ya Apa yang dilakukan Mereka semua dibawa ke atas Tebing yang tinggi tadi Kemudian satu persatu Mereka Diberikan Racun ya temen-temen ya Racun dari Kodok Untuk membuat mereka Paralys gitu Kemudian Mereka Didorong Ke laut ya Ditenggelamkan hidup-hidup Dan pada akhirnya Gak ada lagi Imortal Ya Atau orang yang bisa hidup Selamanya Di pulau ini Wah Sadis Sadis Jadi mungkin awalnya Mereka semua itu Bisa imortal Temen-temen ya Awet mudah terus Tapi Karena gak semua bisa mendapatkan itu Kecembruan sosial itu pasti ada Ya Orang yang imortal gak bertambah Orang yang mortal bertambah Artinya Setiap ada yang lahir kan Orangnya pasti bisa meninggal Yang gak bisa meninggal kan Yang cuman minum air Fountain-nya Ya kan Yang semburu makin banyak Ya Sama lah seperti Mohon maaf ya Keadaan sosial misalnya Sosial itu kan kayak gini ya Kurvanya temen-temen ya Kayak bentuk N ya Kalau bentuk N-nya itu Udah gak normal Misalnya Bentuknya Yang miskin Lebih banyak jauh Dibandingkan yang Kaya Atau Yang sedang-sedang Pasti rusuh temen-temen ya Sama seperti di game ini Jadi Yang imortal itu banyak banget ya Yang Eh yang kebalik Yang mortal Yang bisa meninggal itu banyak banget Yang imortal itu cuman segelintir orang Ya Pasti ada kecemburan sosial ya Kayak Enak banget dia bisa hidup selamanya Gue harus meninggal Gue harus sedih karena keluarga gue meninggal Dia bisa satu keluarga Senang-senang aja Gak ada yang meninggal gitu kan Pasti iri temen-temen ya Itulah yang menyebabkan mereka membunuhnya Itulah Ngeri ya Ketidak stabilan itu ya Dan BTW Kayaknya Bang Eji Bakal mengakhiri episode kali ini Sampai disini Kita bakal awali Besok Kita pergi kesini temen-temen ya Interesting site ini Kayaknya besok kita bakal nemuin Tropong yang kita mau cari Dan di area Sini Udah gak ada Barang-barang kayak Diamond Atau catetan yang bisa kita dapatkan guys ya Di area selatan ini ya Udah gue ambil semua Kemarin kita tuh Disini temen-temen ya Peta bagian bawah ada bersih semua Bagian atas juga udah lumayan bersih Ya Nah tinggal ke area utara Ada spesial objek Yang bisa kita temukan seperti tadi Kemudian Chronicle-chronicle Mungkin kita bakal temuin juga temen-temen Jadi terima kasih banget Buat kalian semua Yang sudah menemani Bang Eji Di episode kali ini Semoga kisah-kisah dari game ini Bisa membuat kalian lebih tertarik Dengan gameplaynya Karena Menurut gue Story-nya ya seru sih Karena gue inget dulu Orang pada demen main Gue main green hell Karena gue ceritain story-nya Dan ini juga story-nya menarik banget ya Oke kita bakal ketemu lagi di next episode Terima kasih yang sudah nge-like videonya Sampai jumpa Selamat berlibur Dan Semoga selalu sehat Untuk kita semuanya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax